Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop Pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto manipulasi Atau salah satu influencer dari luar negeri Kali ini salah satu pemimpin dari Korea Utara yaitu Kim Jong-un Atau Bapak Kim Jong-un Kurang lebih seperti ini bro, hasil editingnya Dan seperti biasa kita telah menyiapkan bahan mentahnya ya bro Nah ini ya bro, ini aku dapatnya dari teman aku ya bro Bahan mentahnya seperti ini yang sudah di edit ya bro Jadi ala-ala konsep di warteg gitu ya bro Di warung makan gitu ya bro Dan foto aku dengan konsepnya seperti ini Yang penting menyesuaikan aja pencahayaannya Yaitu saya itu berfoto sekitar malam hari Dan by the way ada bantuan flash dari depan wajah ya bro Atau flash kamera, hape bisa juga ya bro Yang penting ada pencahayaan biar dapat feelnya seperti ini ya Oke bagaimana caranya kita langsung lanjut saja eksekusi ya bro Pertama-tama langsung kita ke background yang ini Kita akan seleksi bagian objek orangnya Dan bagian background yang kita tinggal ya bro Karena ini bekas aku jualan ya bro Jadi caranya seperti ini kita akan seleksi objek orangnya Nah disini kalian bisa menggunakan quick selection tool Langsung tool atau pen tool Yang penting bisa diseleksi secara rapi ya bro Dan disini aku akan menggunakan quick selection tool aja Untuk menyeleksi objek orangnya Caranya seperti ini Tombol shortcutnya adalah huruf W di keyboard kalian Gunakan yang plus untuk meng-add selection Nah ini perbesarkan saja bro Menggunakan tutup kurung Sampai kelihatan ya seperti ini Mana nih Nah seperti ini Ingatnya gunakan yang plus untuk meng-add selection Mendeseleksi menggunakan minus yang ini ya bro Oke kita seleksi dulu Nah Nah apabila sudah selesai menyeleksi objek orangnya Kita langsung ke move tool Kita potong dan kita drag Potong ke background yang sudah kita siapkan tadi bro Nah yang ada presiden Kim Jong Unnya ya bro Seperti ini Jangan lupa ini adalah layer Ini kita double klik saja pada mau sekalian Kita ganti dulu namanya menjadi saya Kita enter aja Biar kita beri nama seperti itu Nah ini biar menghadap sang presiden Kita caranya seperti ini Kita pergi ke edit Transform Flip horizontal aja Nah kita flip seperti ini Saya akan menghadap dia ya bro Sambil minum air putih Itu aja ya Kita ctrl T Nah kita akan muncul border seperti ini Di bagian sudutnya Jangan lupa kalian tahan shift ya Biar tidak melar Seperti ini Kita sesuaikan objeknya Oke kita kecilin lagi Biar kelihatan lebih perspective ya Nah kira-kira seperti ini dulu Apabila sudah seperti ini Kita hide dulu tanda matanya ini bro Nah kenapa saya hide Kita akan coba duplicate ya Bagian sebelah sininya ya bro Dan gelasnya ini ya Kita duplicate Kita copy paste ya bro Nanti kita tuker posisinya di atas layar saya Caranya seperti ini Ikutin aja caraku ya Kita klik Y di keyboard kalian ya Seperti ini guna Eh kepencet Kita klik Y Di keyboard kalian gunakan yang plus Nah add seleksinya di bagian gelasnya ini Jangan lupa kita pindah ke bagian background yang kegembok ini Seperti ini Seleksi Kita akan seleksi bagian meja dan makanannya ya bro Oke jangan lupa kita zoom in dulu Untung menzoom in dan zoom out seperti ini Kalian pencet ILT sambil scroll mouse di keyboard kalian ya Di gelasnya juga Jangan lupa ini ada sedotan kayaknya nih Jangan lupa juga di Berikan selek ya Kita berikan efek selek ya Seperti ini Apabila udah seperti ini Baru kita duplicate ya Kita copy paste ya Kita ctrl J di keyboard kalian Menjadi layar 1 Ganti saja double klik saja Bagaimana maksud kalian Ganti namanya menjadi Bagian Object Seperti ini kita enter aja Nah baru Kita munculkan layar saya Kita ke move tool dulu ya sebelum itu Kita tukar posisi layarnya di atas layar saya Bam Nah kan seakan-akan Mejanya berada di depan saya Jadi seperti itu maksud aku tadi ya bro Nah apabila udah seperti ini Waktunya kita akan coba menyesuaikan aja Kita rapikan sedikit lah Bagian Ininya Gelasnya ini ya bro Kita gunakan Eraser tool ya bro Nanti baru kita rapikan juga bagian Nah ini Objek sayangnya ya bro Disini kita akan rapikan Menggunakan Eraser tool ya Biar kelihatan bagus Nah kita klik Eh di keyboard kalian ya bro Tetap di bagian layar objeknya Seperti ini Ini bisa saja ya Kita kecilin brushnya Menggunakan Buka kurung di keyboard kalian ya Jangan lupa kita klik kanan Hardnessnya Biar lebih soft ya Biar tidak kasar Gunakan yang 9% Opacitynya tetap Mainkan 100% ya bro Oke kita zoom in dulu ya Kita hapus seperti ini Oke Pelan-pelan aja Jadi video ini Akan saya cepatin ya Biar menghemat waktu Nah kurang lebih seperti ini ya bro Kita langsung ke move full saja ya Nah apabila udah seperti ini Waktunya kita akan coba Samakan tun dulu warnanya ya bro Biar kelihatan lebih matching ya bro Kita pergi ke layar saja Kita seleksi dulu ya bro Kita klik control Klik pada mouse kalian Di layar thumbnail Akan muncul garis-garis foto seperti ini Artinya kita menjelaskan objek orangnya ya Kita langsung ke adjustment layer Pergi ke bagian color balance Seperti ini agak sedikit kuning ya Wajahnya dari Presiden Kim Jong Unnya ya bro Jadi seperti ini Nah kita berikan efek sedikit warna kuning Tambahkan green Sedikit Kurang lebih seperti ini settingan aku ya bro Kita tutup saja Kita pergi ke layar sekali lagi Kita klik control Klik penolos kalian di layar thumbnail Kita langsung ke adjustment layer Ke bagian curvas ya Atau curve ya Tarik sedikit highlightnya ke bawah Biar agak gelap sedikit Jangan terlalu terang banget ya Karena ini yang fokusnya disini ya Kita tutup saja ya bro Nah apabila udah seperti ini Waktunya kita akan mengasih bayangan Nah ya Atau membuat efek bayangan disini Di gelasnya dulu ya bro Kita pergi ke layar bagian objek Kita duplikat dulu ya Kita control J di keyboard kalian Jadi copy paste seperti ini ya bro Dan ini ganti saja namanya menjadi Ya kita ganti namanya menjadi Bayangan objek Letakkan di bawah layar bagian objek ya bro Caranya seperti ini kita seleksi dulu Kita klik control Klik penolos kalian di layar thumbnail Nah akan muncul garis-garis putus seperti ini bro Jangan lupa kita pergi ke sini Ke color picture Fargan color nya ambil warna hitam pekat ya Karena warna dasar bayangan itu adalah warna hitam ya Kita klik ok Baru kita pun kita alt delete ya bro Seperti ini menjadi warna hitam ya Bagian layarnya Seperti itu Baru kita control D Untuk menghilangkan garis-garis putus tadi ya bro Nah dan apa yang belum diseperti ini Kita sesuaikan aja Geser ke samping sebelah kiri ya Seperti ini Nah biar ada kelihatan efek bayangannya Seperti ini Lihat dulu ya Before dan after Nah kelihatan ya Oke kurang lebih seperti itu aja dulu ya Jangan lupa bagian feel nya kita turunin aja Sekitar 68 aja Nah apabila udah seperti ini Kita fokus di bagian layar saya lagi ya bro Nah kita pindah ke sini ke layar saya Kita akan memberikan efek bayangan juga ya Seperti Presiden Kim Jong-un nya ya bro Seperti ini Nah ada bayangannya Oke caranya seperti ini kita duplikat lagi Control J lagi di keyboard kalian Kita pergi ke layar saya Ganti namanya menjadi Bayangan saya ya Kita enter aja Sama saja caranya seperti itu aja Kita keseleksi Kita klik control Klik pada musik kalian di layar thumbnail Kita Kita langsung pergi ke sini Ya Kalau picture nya warna hitam Klik ok Alt delete ya Seperti itu Nah tetap di bawah Layar saya copy ya bro Kita control D Untuk melakukan garis-garis foto Tarik ke samping sebelah kiri lagi ya bro Sedikit aja Seperti ini Oh ini terlalu banyak Oke Kurang lebih seperti ini Kita mainkan saja bagian opacity nya ya Nah Oke Jangan lupa kurang lebih seperti ini Feel nya juga kita turunin Nah Oke Seperti ini Nah dapet ya Oke Dan apabila seperti ini Kita akan memberikan efek blur Sedikit di bagian layar saya Ini kita pergi ke filter blur Gaussian blur Nah Seperti ini Gaussian blur nya ya Kita klik ok aja ya Mantep ya Kayaknya kita tambahin sedikit lah Opacity nya Nah Nah Cakep Kurang lebih seperti ini bro Nah apabila di support ini Kita akan coba seleksi Bukan seleksi Lebih tepatnya kita akan menyambahkan Tune warna secara keseluruhan Tanpa seleksi objeknya Pergi ke layar paling atas Adjustment layar langsung Color balance Nah disini kita Menggunakan yang mid-tones aja Tune nya ya Jadi kali ini Bebaskan bisa menggunakan Ya Otak atik aja Di 3 fitur ini bro Aku akan menggunakan warna merah Tune warnanya agak lebih warm aja gitu ya Aku pengennya ya Seperti ini Tambahkan warna kuning Kurang lebih seperti ini Kita tutup saja ya bro Dan Boom Sepertilah hasil editing kita hari ini ya bro Yaitu edit foto halo Bareng presiden dari Korea Utara Yaitu Kim Jong Un Ya bro Nah barangkali ada yang ngefans Bareng beliau ini ya bro Jadi bisa saja kalian edit aja Nanti Saya kasih link di deskripsi Untuk kalian download mentahnya ya bro Oke Mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja Dan terima kasih banyak Telah menonton video ini Semoga bermanfaat bagi kita semua ya bro Seperti biasa sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video baru gue ya Saya Ahmad Rizky Pamit undur diri See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax